Pemirsa untuk lebih membahas jauh terkait rilisnya lagu The Beatles Now and Then Kita akan berbincang melalui sambungan Zoom dengan Gilang Pramudia Selain merupakan penggemar The Beatles, Gilang adalah salah satu personil G-Plug, sebuah band yang khusus menyanyikan kembali lagu-lagu The Beatles Halo, selamat pagi. Mas Gilang, apa kabar? Sehat? Halo, selamat pagi. Alhamdulillah, sehat. Mas Gilang, Anda pasti sudah mendengar lagu Now and Then Yang baru saja dirilis. Tanggah pada Anda selaku pecinta lagu-lagu The Beatles seperti apa? Wah, nggak cuma pecinta sih, tapi penggiat juga sebenarnya Jadi semalam pas banget sekitar jam 9 malam lagu itu dirilis di, apa namanya, di kanal-kanal basic ya Dengar lagu itu pertama kali jujur sempat meneteskan air mata sedikit Karena masih nggak percaya aja di era yang sekarang masih bisa merasakan privilege untuk mendengarkan lagu Beatles yang baru Bahkan yang terakhir gitu. Jadi ada senangnya, ada CD-nya juga sih Ya, Mas Gilang kan lagu Now and Then ini menghadirkan kembali suara Jolenan dengan teknologi AI Pendapat Anda seperti apa, Mas? Pendapatnya yang luar biasa keren sih ya Jadi memang yang kita tahu ceritanya itu adalah Itu hanya rekaman Jolenan dan piano yang mana suaranya tuh Apa ya, nggak jernih lah ya Terus dengan adanya sekarang teknologi yang sangat, amat canggih Kita bisa menerangkan suara Jolenan yang sejernih itu dan masih yang Walaupun pakai AI, tapi itu dia banget sih Malah nggak kelihatan kayak AI-nya malah kalau buat saya gitu Oke, artinya hasil dari lagu yang baru dengan teknologi artificial intelligence ini smooth, Mas? Atau gimana, Mas? Smooth sih kalau buat saya smooth, very smooth Very smooth, nggak kelihatan kayak teknologi ya Berasa mendengar langsung gitu ya, Mas ya? Karena kalau kita lihat di TikTok banyak sekali lagu-lagu yang memang di aransemen ulang Ataupun dijanjikan ulang dengan artificial intelligence dan bukan hanya lagu di Beatles aja gitu Dan biasanya terlihat kaku atau semacam robotik Tapi kalau yang di Beatles ini lebih smooth gitu ya Nah, Mas, kita kan tahu bersama bahwa di Beatles ini bubar sejak tahun 1970 Nah, apakah Now and Then ini berupakan lagu baru pertama yang dirilis setelah di Beatles bubar? Atau sebelumnya band ini sudah pernah merilis lagu sejak tahun 1970 tersebut? Oke, setelah mereka bubar tahun 1970 itu, mereka merilis dua lagu di tahun, kalau nggak salah ya Antara 1994 atau 1995 ya 1994 atau 1995, pas saya berlahi tuh tahun 1995, mereka merilis dua lagu yaitu Free As A Bird sama Real Love Itu juga dari rekamannya, sama kayak gini sih, kalau nggak salah tuh Rekamannya John Lennon nyanyi lagu Free As A Bird pakai piano Terus seragu Real Love juga pakai piano juga Terus di aransemen ulang sama Paul McCartney sama George Harrison waktu itu masih hidup sama Ringo Starr Jadi mereka pernah merilis lagu tahun 1995 atau 1994, pas saya Oke, baik Mas Gilang, ini yang menjadi hal yang unik dari The Beatles itu sebetulnya apa Mas? Kalau kita lihat, mungkin generasi Genji seperti kita, 96, 98, atau Mas 94, 95 Ini kan baru lahir, dan lahirnya itu setelah The Beatles bubar Mengapa banyak sekali anak-anak muda dari lintas generasi dan juga bukan hanya anak muda saja tentunya ya Yang menyukai The Beatles apa sebetulnya keunikan dari band The Beatles menurut Anda? Kalau menurut saya lagunya itu everlasting, jadi nggak cuma kayak, zaman sekarang mungkin kayak anak-anak umur 2 tahun, 3 tahun Itu lagu Beatles itu tetap masuk di kuping mereka gitu Oke, nah dari... Itu yang bosnya juga, bosnya juga kok bisa ya gitu Ya Mas Gilang, Mas Gilang tadi berbicara bahwasannya Mas Gilang tidak hanya penyuka lagu The Beatles Tapi juga penggiat begitu ya dengan band Jipaknya itu Nah lantas, lagu yang paling favorit dari Mas Gilang dan album terbaik menurut Mas Gilang dari The Beatles itu sendiri apa Mas? Ini pertanyaan paling susah untuk penggiat band tribute The Beatles ya sebenarnya kalau ditanya lagu favorit Kalau buat saya lagu favorit itu adalah Here There and Everywhere Karena lagu itu sangat amat indah Walaupun dinyanyikan oleh Paul McCartney karena saya posisi sebagai John Lennon di G-Plug Tapi lagu itu sangat amat indah yang bisa dinikmati Terus kalau misalnya album, album terbaik dari The Beatles adalah A.B.Road Halo buat saya A.B.Road Mungkin bisa dinyanyikan sedikit Mas, sedikit aja masuk menggal lagunya nih Sebelum kita masuk tanya-tanya tentang The Jiplaxnya itu sendiri ya Camara ya Lagu apa nih yang tadi? Ya ya, yang favorit Masnya Dikit aja ya Dikit aja ya Betul Banyak gue gak apa-apa nih Banyak gue gak apa-apa Mas Konsek gratis kita udah di G-Plug ya Oh ya kayak gila gue Here Making each day of the year Changing my life with a wave of a hand Nobody can deny that there's something bad Nah kira-kira gitu Luar biasa Aduh terlalu banyak Ini kita konser gratis ya Oke Mungkin Mas Gilang bisa diceritakan Anda kan merupakan personil band G-Plug Ini berdiri sejak tahun berapa Kemudian juga Aktifitasnya apa saja Apakah hanya menyanyikan arsemen dan ulang lagu dari The Beatles atau ada band-band lain Mas? Oke, jadi kalau G-Plug The Beatles itu berdiri dari tahun 98 Jadi saya termasuk generasi kedua di band itu Tidaknya udah ada dan sekarang juga masih ada Masih tetap manggung gitu Jadi kita ada beberapa orang ada di situ Nah kita itu gak cuman Apa ya kalau orang bilang cuman boing lagu Beatles Kalau kita gak kita pakai wig juga Pakai baju yang sama Pakai jenis dasi yang sama Jenis sepatu yang sama Dan gitar-gitar yang kita pakai itu Exactly persis yang dipakai sama The Beatles gitu Bukan custom Bukan apa tapi itu reissue Jadi The Beatles udah pakai seri yang itu Kita juga pakai seri yang itu Kayak gitu sih Oke Mas kalau kita lihat ya Jadi karena acting lah gitu Bisa lebih ke acting untuk mirip Seperti The Beatles pada saat itu Gitu dengan segala keterbatasan yang kita punya Oke Baik Mas, kalau bisa kita lihat di media sosialnya G-Plug The Beatles tulisannya di Instagram Itu ada beberapa yang menunjukkan Ini nampaknya pernah manggung di luar negeri Mas Mungkin bisa diselesa Seperti apa sih Mas pengalamannya disana Manggung dalam momen apa sih Mas Betul dan bagaimana respon dari warga sana Ya, respon dari warga sana Ya, jadi kalau boleh ini agak akan sedikit panjang Karena jadi bulan Agustus kemarin Kita dapat kesempatan untuk manggung di acara Wow 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 Di Liverpool di Inggris Jadi di sana itu acara tahunan Sudah berapa puluh tahun ada Jadi acara di sana itu digelar di tempat The Beatles dulu manggung Pertama kali The Beatles manggung Jadi di Cavern Club Ini ada kayak di background saya Itu dia tempatnya di Cavern Club Nah kita di sana manggung itu selama 7 hari 10 panggung Di Liverpool pindah-pindah Jadi di The Beatles pernah main Kita main juga disitu kemarin Dan respon dari orang Liverpool terutama Dan jadi yang kesitu itu ada Dari seluruh dunia sih band-bandnya dari seluruh dunia Terus penontonnya juga dari seluruh dunia Responnya terhadap orang Indonesia Mereka sangat amat shock ya Bisa melihat band dari Asia Terus pembawaan actionnya dengan benar Kita mainnya juga gak asal-asalan gitu Mereka bilang komen-komennya Kayak kita lagi ngeliat Beatles asli gitu Komennya mereka kayak gitu Itu yang bikin ini sih Baik ini kalau kita lihat di layar kaca Pemirsa mungkin bisa saksikan juga Betapa totalitasnya Anda bersama dengan Benjiplak Untuk bisa memberikan tampilan yang terbaik Mulai dari dandanan Kemudian juga ini terlihat Dari outfitnya ya comar ya Outfitnya juga Kemudian juga bagaimana penonton Ini cukup antusias begitu Untuk bisa menyaksikan Ciplak Nah apakah dengan adanya Band The Beatles ini menjadi Pengobat rasa rindu tersendiri Khususnya untuk penggemar The Beatles Dan bagaimana Anda bisa Memelihara dalam artian Untuk bisa selalu memberikan Karya-karya terbaik konsisten Hingga kedepannya mas Kalau memelihara Kita bisa dengan kayak ya Tetep-tetep Tetep-tetep Apa namanya latihannya Jadi kalau ngomongin Beatles Sebenernya gak habis-habis mas Mbak Jadi apapun yang udah kita lakukan sekarang Pasti ketika kita denger lagi Oh ternyata ini mainnya kayak gini ya gitu Dan itu diperhatikan sama Fans-fans Beatles Terutama di Indonesia gitu Mereka tuh juga pada Memperhatikan Oh ternyata mainnya tuh Si ini lebih mirip ya Ini lebih mirip ya gitu Jadi untuk memelihara itu Kita ya harus tetep Latihan dan tetep update Dengan lagu-lagu Beatles Walaupun kita udah pernah mainnya sebelumnya Tapi kita harus tetep Itu sih latihan itu Untuk memelihara Ya mas Gilang kan kita ketahui bersama Kalau saat ini tuh Ada sisa dua ya Personel dari The Beatles Yang masih Ya masih ada hingga saat ini Yakni itu ada Paul McCartney Sama juga Ringo Starr Nah dari mas sendiri Apakah masih mengikuti Bagaimana perkembangan mereka Berkarir saat ini Atau seperti apa mas Masih masih Terutama Paul McCartney Paul McCartney tuh Salah satu yang paling aktif Menurut saya Sampai sekarang dia masih Kemarin tuh belum lama ini Dia tour di Australia Di umur yang 81 Masih bisa konser selama 3 jam Non stop Membawakan lagu-lagu The Beatles Itu sih Masih hebat gitu Sampai sekarang kok bisa ya Orang udah 81 tahun Suaranya udah Udah Terasa tua sekali Tapi masih kuat banget Konser 3 jam Soundcheck 2 jam Mas Gilang kalau tidak salah Lagu Now and Then ini Akan menjadi single terakhir Dari The Beatles Tanggapan anda seperti apa? Apakah mungkin harapan Dari para penggemar The Beatles Di seluruh dunia Ini inginnya The Beatles Tetap berkarya dengan Personel yang masih tersisa begitu Atau seperti apa mas? Atau memang menurut mas ini Sudah cukup begitu? Dan The Beatles akan dikenang sepanjang masa Dengan akhir dari single ini mas? Kalau tanggapan saya tadi Di pertanyaan mas di awal Saya sedih sebenernya Ini lagu Kalau dibilang ini Itu terakhir The Beatles Kalau misalnya harapan mereka Untuk tetap bikin lagu Biar The Beatles berkarya Dengan sisa 2 personel Seperti yang mereka bilang Dulu mereka ingin Melanjutkan The Beatles Tapi mereka bilang Kalau nggak ada John Nggak ada George Kita bukan The Beatles Jadi kalau menurut saya Ini adalah penutup yang Sangat amat indah Dan Magic Oke baik Nah terakhir nih Mas Gilang Kita akan tanya lebih ke Benciplak Ya Camar ya Untuk kedepannya Mungkin ada target tersendiri Dari Benciplak Atau terobosan ya Mungkin untuk manggung Di tempat-tempat lainnya Di luar ya Supaya lebih terkenal lagi Dengan bisa berkumpul juga Dengan para-para penggemar The Beatles dari Belahan dunia yang lainnya Mas Ya Lanjutan dari obrolan kita Yang tadi tentang Saya manggung di luar negeri itu Kebetulan kita kemarin Nggak cuma ke Liverpool Kita itu ada manggung di London Di Den Haag Di Hamburg Hamburg itu adalah tempat pertamanya Di Beatles manggung Jadi sebelum ke Liverpool Di Cavern Club ini Beatles itu tahun 1965-1961 itu Manggung di Hamburg Selama satu hari itu bisa Satu hari berapa kali manggung ya Bisa 8 jam 6 jam Manggung setiap harinya Dan mereka bener-bener Di tempat disana Dan target Kemarin kita sempat manggung Di Hamburg juga Untuk target ke depannya Insya Allah kita akan kembali Ke Liverpool lagi Dan Akan kembali ke Hamburg Dan ke Eropa lagi Untuk Bertemu dengan fans-fans Beatles di seluruh dunia Baik Mas Gilang luar biasa Ini Pertama kalinya Mungkin Dalam Selama kita siaran Kita melihat bagaimana Totalitas dari Karya anak bangsa Yang betul-betul memberikan Karya-karya terbaiknya Yang terinspirasi dari The Beatles Dan mudah-mudahan Kehadiran dari Jiplak ini bisa Mengobati rasa rindu Dan juga Rasa kangen ya Dari penggemar The Beatles Di seluruh dunia ya Bahkan ya Sekali lagi Terima kasih banyak Mas Gilang Pramudia Atas perbincangan Pagi hari ini Selamat beraktivitas Mas Dan salam sehat selalu